Bagian 1. Kau pasti bisa mewujudkan banyak hal meski harus jatuh bangun berulang kali. Orang yang punya banyak luka Orang yang punya banyak luka adalah orang yang terlalu ceria, terlalu keras kepada diri sendiri, terlalu banyak berpikir untuk selalu berhasil, terlalu berusaha untuk bisa mengerti pikiran orang lain, terlalu pandai menahan perasaan, dan emosinya naik turun secara berlebihan. Sejak kecil, ia harus melakukan banyak hal sendirian, seperti orang yang sudah dewasa. Sebab itu, ia menderita sendiri karena terlalu ingin melakukan segalanya dengan baik karena tak boleh salah. Itulah tanda orang yang memiliki banyak luka. Jika ia mendengar seseorang berkata dengan hangat, Boleh kok, kau menjadi diri sendiri, tak perlu memaksakan diri, hiduplah dengan bahagia, mungkin ia akan menangis. Kau berhak menjadi dirimu sendiri, dan hidup bahagia. Tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Dirimu jauh lebih kuat dari yang kau pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, kau tidak menyerah dan masih bertahan. Jika terus bertahan, tanpa sadar semuanya akan berlalu. 80 juta won dalam 8 bulan. Saat berusia 25 tahun, aku punya utang 30 juta won dari bisnis pakaian. Jumlah yang sangat besar bagiku. Aku tahu masalah tidak akan terselesaikan, meski aku bercerita kepada orangtuaku. Saat aku bicara kepada mereka, entah tentang mimpiku atau apapun, Aku pasti langsung dipaksa untuk pulang, untuk hidup sesuai keinginan orangtuaku. Tanpa memberitahu siapapun, aku pergi ke Seoul dengan sisa hartaku 340 ribu won. Aku kira aku bisa mendapat pekerjaan yang layak dengan pergi ke Seoul. Meski demikian, masih tak jelas akan seperti apa nasibku. Pertama, aku harus menyewa kamar, tetapi tidak ada kamar yang bisa disewa dengan 340 ribu won. Saat itu turun hujan lebat. Dengan payung di tanganku, aku menarik koparku ke sana kemari untuk mencari kamar yang bisa kusewa. Aku melihat-lihat beberapa indikos murah, tapi yang paling murah pun sewanya di atas 350 ribu won. Setelah aku melihat sekitar 12 kamar, tubuhku basah karena hujan dan aku lapar. Terbesit pikiran, bukankah lebih masuk akal jika sekarang aku pulang dan meminta bantuan orangtuaku? Namun, pulang berarti aku tidak akan pernah bisa lagi mengejar mimpiku. Tidak bisa lagi melakukan apa yang aku suka atau hidup sesuai keinginanku. Kemandirian yang sejati akan hancur sesaat setelah aku menerima bantuan. Lagipula, aku teringat pada orang-orang di sekitarku yang melarang saat aku berkata ingin berbisnis pakaian menggunakan uang hasil kerja paru waktu yang kukumpulkan. Aku tidak ingin pulang dengan keadaan seperti ini. Aku akan pulang saat bisa mewujudkan kesuksesanku. Aku tidur di pemandian umum malam itu. Hari ketiga, aku menemukan kamar, sebuah indikos murah seharga 240 ribu won per bulan. Sebenarnya itu bukan kamar, tetapi gudang yang ada di dalam gedung indikos itu. Di sana ada kabel-kabel internet yang terhubung ke kamar-kamar, juga rak sepatu yang sudah usam, membuat ruangannya lebih sempit dibanding kamar yang lain. Meski begitu, aku bersyukur karena bisa menyewa kamar ini. Pertama, aku membongkar barang kebawaanku, membersihkan kamar, lalu makan. Ada nasi dan kimchi yang diberikan gratis dari para penyewa kamar di sana. Karena harga sewanya yang murah, rasa makanannya bisa dimaklumi, tetapi kebersihan makanannya sangatlah buruk. Jika dipikir lagi, saat itu aku lebih merasa malu untuk makan daripada tinggal di tempat itu. Meski begitu, aku tetap berpikir, lumayan gratis. Indikos itu juga memiliki teras di atap dan aku sangat menyukainya. Sewol terlihat mengagukan dari atas sana. Aku bisa melihat genung-genung dan bangunan yang sangat tinggi, membuatku mulai memikirkan orang-orang yang tinggal di sana. Kira-kira apa yang mereka makan dan seperti apa kehidupan mereka. Kehidupan mereka pasti sangat berbeda dengan kehidupanku saat ini. Rasanya seperti di sana surga dan di sini neraka. Namun, setiap berada di teras atap, aku bisa merasakan sejuknya angin dan pemandangan malam yang indah. Kurasa seperti itulah rasanya berada di antara surga dan neraka. Aku masih bisa mengingatnya sampai sekarang. Kadang, aku juga menetangi tempat itu. Pokoknya, saat itu aku harus segera mencari jalan agar bisa membayar utangku. Tenggat pelunasannya adalah delapan bulan. Bisakah aku kembali ke rumah setelah melunasi semuanya dalam waktu delapan bulan? Pertama-tama, aku mulai bekerja di perusahaan ekspedisi. Setelah beberapa hari, tubuhku merasa lelah. Tapi itu bukan hal yang paling penting. Aku berpikir bahwa mencari uang seperti ini membuat kedatanganku ke Seoul tidak begitu berarti. Aku terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Secara tak sengaja, aku melihat seorang kakek penjual kue beras. Awalnya, aku mengira kakek itu hanya penjual keliling biasa. Setelah aku perhatikan beberapa hari, orang-orang selalu saja berkumpul dan membuat antrian panjang saat kakek itu berjualan. Aku berpapasan dengan kakek itu, setidaknya 10 kali dalam sebulan. Kupikir kakek itu bisa membantuku. Jadi, aku mengikutinya selama beberapa hari. Aku menceritakan masalahku kepada kakek itu. Aku juga mendengar ceritanya. Hasilnya, aku diperbolehkan membeli kue beras seharga 1.000 won untuk dijual kembali seharga 3.000 won. Kakek itu sudah berjualan selama 20 tahun dan kini ia memiliki pabriknya sendiri. Pendapatan bulanan kakek itu di atas 10 juta won. Awalnya, semua itu terdengar seperti kebohongan. Namun, hal itu menjadi masuk akal setelah melihat jumlah penjualan perharinya. Seperti tersihir, aku terus mengikuti kakek itu berjualan selama seminggu penuh. Aku pun mendengarkan ceritanya. Kakek itu mengatakan bahwa untuk bisa menjadi seperti sekarang ini, ia tidak henti-hentinya berpikir selama 20 tahun. Dimanakah tempat banyak orang berkumpul, tempat yang orang-orangnya suka berbelanja, bagaimana cara berjualan agar bisa laris, dan apa yang harus dikatakan agar orang mau membeli. Kakek itu selalu berpikir dalam perjalanan pagi buta, dalam perjalanan ke stasiun tempatnya berangkat, dalam perjalanan untuk makan siang, sesekali saat makan siang di restoran, dan juga dalam perjalanan pulang. Jika aku menjualnya seharga 3.000 won dengan modal 1.000 won, maka aku untung 2.000 won. Jika bisa menjual 100 buah dalam sehari, keuntungannya menjadi 200.000 won. Kelihatannya emang mudah saat melihat kakek itu berjualan, ada yang membeli 2 sekaligus. Restoran dan bar juga membeli beberapa buah, dan terkadang ada juga 4 atau 5 orang yang secara bersamaan tiba-tiba datang membeli. Tanpa pikir panjang, aku langsung membeli kue beras sebanyak 100.000 won. Keesokan harinya, aku turun ke jalanan untuk menjualnya. Namun, tak satu pun terjual pada hari itu. Tidak ada yang bisa kukatakan, karena aku merasa ini sangat memalukan. Keesokan harinya lagi, aku tetap tidak berhasil menjualnya. Besoknya, juga besoknya lagi. Saat itu aku berpikir, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mulai mendekati dan menyapa orang-orang sambil berusaha menawarkan barang jualanku. Namun tetap saja, sulit sekali untuk menjual meski satu buah dalam sehari. Meski malu, aku tetap berusaha lebih giat lagi. Aku berjalan lebih dari 14 jam sehari. Aku menjajakannya ke restoran-restoran. Bahkan, aku juga berusaha menjualnya saat sedang makan. Tetapi, tak ada satu orang pun membelinya. Satu bulan berlalu begitu saja, dan sisa uang yang kumiliki semakin menipis. Aku cemas dan khawatir. Aku sudah berusaha sekuat tenaga saat itu. Aku merasa semakin takut. Bagaimana jika aku gagal membayar utangku, dan harus pulang setelah membuang-buang waktu di Seoul? Karena seolah-olah terkurung sendiri di kamar yang seperti gudang, aku mulai mengalami depresi. Aku memanding-bandingkan diriku dengan mereka yang bekerja di perusahaan besar. Sepertinya hanya aku yang kehilangan arah. Saat itulah untuk pertama kalinya aku berpikiran untuk mengakhiri hidupku. Aku merasa jijik dan sangat membenci diriku sendiri. Aku merasakan ketidakadilan saat tidak satupun usaha kerasku berhasil. Katanya, keinginan untuk hidup akan hilang jika mengalami ketidakadilan. Begitulah keadaanku saat itu. Setiap hari, aku hanya menyalahkan diri sendiri. Hingga suatu ketika aku berpikir, keberanian untuk mati ini lebih baik dikugunakan untuk mencoba sekali lagi. Saat itu aku tinggal di dekat stasiun Seoul. Aku pun mencari gedung tertinggi di sekitar sana. Aku anggap semua orang yang bekerja di sana adalah pelangganku. Aku tidak meminta mereka untuk membeli kue berasku. Aku berpikir aku harus menyemangati mereka. Aku berangkat sekitar pukul 6 pagi dan berada di depan gedung itu sampai pukul setengah 9 setiap hari. Aku berlutut lalu bersujud di atas tikar untuk berteriak, memberi salam. Semangat untuk hari ini. Semangat untuk hari ini. Semangat untuk hari ini. Aku sungguh ingin mati saat pertama kali melakukannya. Namun, karena aku memulainya dengan keberanian untuk mati, aku pun berteriak dengan lebih keras lagi. Aku khawatir juga takut. Sekiku terus gemetar bahkan ketika aku selesai berlutut dan bersujud selama 2 jam. Pada pukul 11 sampai 1 siang, aku membagikan selebaran berisi alasan aku melakukan yang kulakukan saat itu kepada orang yang memenalimanya saja. Kesembaran itu aku menulis. Belum lama ini aku mengalami kegagalan dan aku harus menjual kue beras seperti ini untuk bisa memulai bisnesku lagi. Aku akan menjadi pebisnis pakaian terbaik di Korea. Setelah itu, aku kembali berlutut dan bersujud di tikar pada jam pulang kantor dan tukul 4 sore sampai 8 malam sambil berteriak. Terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Terima kasih untuk kerja kerasmu hari ini. Itulah yang aku lakukan setiap hari. Pada waktu dan di tempat yang sama, 1-2 hari berlalu. Sampai 1 bulan berlalu, aku pun tetap tidak bisa menjual lebih dari 5 buah. Aku benar-benar bersungguh-sungguh dan terus berjual di tempat itu karena berpikir lebih baik mati saja jika tidak berhasil. Setelah 3 bulan berlalu, aku baru bisa menjualnya dan mendapatkan 40 ribu won. Setelah itu, tidak ada lagi yang berhasilku jual. Waktu itu, aku masih ceroboh, takut, kesepian, dan sedih tetapi aku ingin berusaha sampai akhir sampai puncak batas kemampuanku. Aku ingin terus berusaha keras sampai batas akhir kemampuanku bukan sampai batas yang dibuat orang lain. Agar temannya sali apapun di kemudian hari. Hampir setiap hari, aku menangis di kamar indokosku. Namun, jika aku menyerah sekarang, waktu dan usahaku selama ini akan sia-sia. Itu sebabnya aku semakin mengutamakan tekad. Aku sudah sangat bersungguh-sungguh saat itu. Meskipun hujan turun, aku tetap pergi memakai payung. Suatu hari di bulan Agustus, seorang pemuda dengan setelan jas menekatiku dan berkata, Apakah Anda memiliki sedikit waktu luang? Atasan saya ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak peduli sama sekali. Aku juga tidak memiliki energi untuk membuang-buang waktuku. Aku menolaknya. Tetapi, cara bicara orang itu sangat sopan. Ia bahkan mendatangiku sampai tiga kali. Rupanya ia adalah sekretaris presiden direktur presidir perusahaan yang gedungnya aku datangin setiap hari itu. Ia membuka akses dengan kartu pengenal karyawan miliknya di setiap pintu yang membutuhkan akses. Sementara aku hanya bisa mengikutinya sampai tiba di sebuah ruangan. Ada seorang pria dengan rambut penuh uban di sana yang jelas terlihat sangat kaya. Begitu melihatku, presiden itu langsung berkata, Aku telah menyita waktumu, jadi aku akan membayarnya. Presiden melepas pentopelnya lalu berganti dengan sepatu olahraga. Presiden mengambil kotak berisi kue beras yang ke bawah sambil berkata, Aku minta bantuanmu untuk menonton sebuah video selama satu jam. Sebagai gantinya, aku yang akan berkeliling menjual kue beras kepada para karyawan. Setelah selesai mengenakan sepatu olahraganya, presiden itu benar-benar berkeliling gedung ini untuk menjual kue beras. Aku menonton sebuah video, isinya seorang pebisnis muda yang berhasil memperoleh keutungan bisnis terbaik sedunia. Sebuah cerita tentang kesuksesan yang menghasilkan banyak uang. Saat video itu selesai, presiden itu pun kembali ke ruangan. Presiden memberiku kartu namanya sambil berkata bahwa beliau ingin aku bekerja dengannya. Padahal aku tak punya ijazah pergeruan tinggi ataupun latar belakang akademis lainnya. Kemudian, presiden itu kembali berkata kepadaku, Anak-anak muda zaman sekarang tidak tahu arti keren yang sesungguhnya. Mereka hanya tahu bahwa keren adalah memakai sepatu dan jas yang bagus lalu naik mobil mewah. Di antara anak muda yang pernah kutemui, kau lah yang paling keren. Ternyata, presiden itu sudah memperhatikanku selama delapan bulan. Awalnya, ia berniat untuk mengusirku mengira aku ini orang gila. Karena sembarangan berlutut dan bersujud di depan gedung milik orang lain. Namun, setelah melihat selebaran yang kubagikan kepada para karyawan, presiden itu pun tahu alasanku. Awalnya, ia ingin melarangku setelah beberapa hari aku di sana. Tetapi, akhirnya, ia membiarkanku karena apa yang kulakukan itu terlihat menarik baginya. Ia melihatku yang datang setiap hari, menyemangati orang-orang pada waktu berangkat dan pulang kerja. Suatu hari, tindakanku itu berhasil menyentuh hatinya. Ia berpikir bahwa yang kulakukan itu luar biasa. Pasti ia akan berhenti setelah satu bulan. Pasti ia akan berhenti setelah dua bulan. Pasti ia akan berhenti kalau datang hujan. Pasti ia akan berhenti kalau angin bertiup kencang. Namun, aku tetap datang selama dapan bulan tanpa melewatkan satu haripun. Karena itulah, ia ingin mendengar detailnya langsung dariku. Aku pun menceritakan alasanku melakukan semua itu. Presiden itu mengatakan banyak hal kepadaku, tetapi jujur saja aku tidak ingat semuanya karena kejadian itu sudah lama sekali. Namun, ada satu kalimat yang masih kuingat sampai saat ini. Sebenarnya, usaha yang kau lakukan dengan keras sampai membuatmu ingin mati adalah usaha yang akan membuatmu tetap hidup. Alasanku menghabiskan waktu menjual kue beras tentu saja karena aku sangat ingin memulai kembali bisnis pakaian. Jadi, aku menolak tawaran pestil dengan sopan. Aku mengembalikan kartu namanya sebelum keluar. Aku juga memberi kartu nama murahanku yang hanya terbuat dari kertas lusuh sambil berkata, silakan hubungi saya kapanpun jika perusahaan Anda membutuhkan kue beras. Aku pun keluar sambil berurai air mata. Air mata itu berbeda dengan yang aku teteskan saat menangis di kamar indekos. Bukan karena keadaanku yang malang dan kesepian. Namun, karena seseorang yang lebih dulu sukses menyemangatiku dengan berkata bahwa aku sudah menjalani hidup dengan sangat baik dan memberi tahu bahwa caraku sudah benar. Jika yang kulakukan ini sudah benar, tidak apa bagiku untuk terus seperti ini. Satu bulan kemudian, ada panggilan telepon dari nomor yang tidak ku kenal. Telepon dari sebuah perusahaan yang membutuhkan kue beras untuk seluruh karyawan. Bertanya, apa aku sudah memenuhi jumlah yang mereka butuhkan? Aku memenuhinya dan berhasil menjual kue beras hingga 80 juta won. Mungkin saja pesjaria menencanakan semua itu. Berkat itu, aku akhirnya bisa membayar utang dan menikmati waktu yang terasa seperti mimpi. Setelah itu, aku kembali terjun ke bisnis pakaian yang akhirnya gagal lagi. Masih akan ada banyak kegagalan di kemudian hari, tetapi aku sudah mempelajari cara untuk menghadapinya. Aku jadi tahu cara menjalani hidup sesuai cita-citaku dan bagaimana akan hidup di masa depan. Aku jadi mempercayai kesungguhanku. Itu sama seperti percaya pada diriku sendiri. Aku memang bisa gagal, tetapi aku juga yakin mampu menghadapinya. Untukmu yang membaca tulisan ini, jika kau dihadapkan dengan situasi yang mengharuskanmu untuk bersungguh-sungguh, aku harap kau tidak menyerah dan bisa mempercayai kesungguhanmu. Jika kau ingin mencapai tujuanmu, bersungguh-sungguhlah. Orang yang hanya main-main dalam hidup tidak bisa mengalahkan orang yang bersungguh-sungguh. Dalam hidup ini, siapapun pasti mendapat momen saat ia harus bersungguh-sungguh untuk dapat mencapai kesungguhan dalam hidup. Seseorang harus mempercayai dirinya sendiri dari awal sampai akhir. Kau mungkin akan merasa kesepian dan takut atau bahkan menangis dalam kesulitanmu. Namun, kau harus mempercayai dirimu sendiri dan menyemangati kesungguhanmu. Seiring waktu, berusahalah untuk tidak kalah dari kesulitan saat ini agar tangismu dapat berubah menjadi tangis bahagia. Aku akan mendukungmu agar kau dapat melangkah melalui hari esok. Kau dan aku pasti bisa membuat bunga bermekaran, bunga yang mengembarkan hidup keren yang hanya dimiliki oleh kita. Setiap malam, aku berharap agar keinginanku dikabulkan. Datanglah keajaiban sebesar kesungguhan dalam hatiku. Cara menghabiskan waktu sendirian dengan baik Aku pernah menyendiri selama dua tahun. Namun, itu bukan karena aku benar-benar ingin sendirian. Aku hanya sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Aku sedang tidak punya motivasi untuk berusaha keras. Aku sedang tidak ingin peduli atau berjuang untuk orang lain. Waktu itu, aku menyewa kamar in the course dan bekerja paruh waktu. Aku sudah berusia akhir 20 tahunan saat itu. Menurut pandangan masyarakat, mungkin aku terasa seperti seorang pecundang dalam persaingan. Tidak punya keahlian dan tidak kuliah. Tidak sibuk mencari pekerjaan mau bertemu banyak orang. Hanya tinggal di kamar in the course sambil berusaha menghasilkan sedikit uang. Memang terlihat seperti melahirkan diri sendiri karena lelah. Tak ada yang memahami keadaanku itu. Orang-orang hanya bisa terus mengulangi kalimat bahwa aku sudah terlambat dan harus mengerjakan sesuatu yang lebih stabil. Aku tidak suka semua itu. Aku bahkan mengirim pesan di semua grup obrolan kakautok. Aku membutuhkan waktu sendirian. Aku akan kembali setelah menata pikiranku. Rutinitasku sangat sederhana saat menyendiri. Bangun pagi dan berjalan-jalan. Siangnya, aku ke perpustakaan untuk melihat-lihat buku yang kusukai. Tidur siang atau menulis. Aku suka berjalan kaki, jadi aku sering berjalan jauh sekali. Malamnya, aku bekerja paruh waktu. Saat punya uang, aku makan enak atau menggunakannya untuk hal yang kusukai. Aku juga memasak dan terkadang berpegian. Tentu saja, awalnya aku dipenuhi berbagai pikiran. Mulai dari pikiran bahwa aku tertinggal dalam persaingan sosial dan menjadi orang yang tidak berguna. Hingga sebagai macam bergalisahan. Namun, itu pertama kalinya aku menyendiri, jadi aku bertekad untuk melaluinya dengan baik. Aku benar-benar beristirahat. Setelah beberapa bulan berlalu, setelah keinginanku untuk beristirahat terpenuhi, semangatku muncul kembali secara alami. Aku ingin melakukan sesuatu lagi. Karena punya banyak waktu, aku berusaha mencari tahu apa yang bisa kulakukan. Yang ketemukan adalah menulis. Meskipun kini, sudah menjadi penulis, awalnya aku ingin menjadi seorang copywriter. Aku pun memfaatkan waktu menyendiriku itu untuk fokus pada mimpiku. Setelah menyendiri, aku bisa memulihkan tenagaku dan berkonsentrasi pada diriku. Kadang, aku masih bertemu teman-temanku dua atau tiga kali dalam sebulan. Aku jadi bisa berpikir dalam-dalam tentang arah hidup dan masa depanku alih-alih tidur setelah meneluhi hari yang sibuk atau melakukan kewajiban dari orang lain. Aku menghabiskan kesendirian itu selama dua tahun. Bagiku itu seperti memberi kesempatan untuk memulihkan energi, mencari apa yang harus aku lakukan di masa depan, dan fokus pada apapun yang ingin aku lakukan. Jadi, jika kau merasa terlalu lelah atau merasa seperti kehilangan jati diri atau ingin menemukan sesuatu yang bisa dilakukan atau ada sesuatu yang sangat ingin kau capai, aku sarankan, luangkanlah waktu untuk benar-benar sendirian agar kau bisa berkonsentrasi. Tentu saja, kau mungkin akan cemas dan terkadang kesepian. Jika kau melewatinya sebaik mungkin, tidak memikirkan kecemasan dan kesepianmu, juga tidak menggunakan waktu sendirianmu untuk cemas, aku percaya bahwa waktu sendirianmu akan memberimu banyak hadiah. Ia akan memberitahu dirimu apa yang lebih kau inginkan dan butuhkan dalam hidup. Juga akan mengantarkanmu ke jalan itu. Katanya, orang kaya lebih menghargai waktu daripada uang. Namun, kau yang masih muda masih punya banyak waktu berharga untuk dijalani. Memanfaatkan waktu yang banyak itu jauh lebih penting daripada memakainya untuk menyesali masa lalu. Atau terus mengkhawatirkan soal kau bisa melakukan suatu hal dengan baik atau berkali-kali memikirkan kehampaan dan kesempian karena sendirian. Jika di kemudian hari kau lelah lagi atau aku menyarankanmu untuk tidak menghadapinya dan kembali meluangkan waktu untuk sendirian. Jika tidak, bisa sendirian dalam waktu yang lama menyendiri sebentar pun tak apa. Dengan begitu, kau akan bisa melihat dengan jelas apa yang tadinya tak bisa kau lihat dan bagaimana cara mengatasinya. Beristirahat. Bisa jadi, waktu istirahat terbaik untuk dirimu yang lelah dengan hubungan manusia adalah dengan tidak bertemu siapapun. Siapa yang tahu, kau di esok hari mungkin saja bisa jauh lebih baik daripada kau yang ada di pikiranmu saat ini. Demi hari esok yang lebih baik. Aku pernah membuat hubungan berjangka sebesar 2 juta won per bulan dan memiliki beberapa pekerjaan paru waktu pada saat bersamaan demi bisnis pakaian di usia awal 20-an. Untuk bisa memenuhi jumlah tabungan 2 juta won per bulan, aku harus selalu bekerja 2 atau 3 pekerjaan paru waktu dalam sehari. Aku menabung seperti itu selama 1,5 tahun dan berhasil mengumpulkan lebih dari 30 juta won. Saat itu, aku memang merasa bangga tetapi juga sangat hampa. Itu karena seorang kenalanku menghabiskan waktunya hanya untuk bermain-main setiap hari, namun suatu hari ayahnya menyiapkan usaha biliar senilai 80 juta won untuknya dalam sekejap. Ketiga tahu itu, waktu tidur yang kugunakan untuk bekerja selama ini jadi terasa sia-sia. Ternyata, kerja kerasku bisa didapatkan seseorang hanya dalam sekejap. Bisa juga didapatkan dari pemberian seseorang. Waktupun berlalu, baru-baru ini aku mendengar kabar tentang kenalanku itu dari seorang teman. Ternyata, usaha bidarnya tidak berjalan dengan baik. Beberapa kali ia menjalankan usaha lain dengan uang ayahnya tetapi semua berakhir buruk. Sekarang, ia bekerja di perusahaan ayahnya ia merasa malas, bosan dan lelah karena ayahnya selalu menyuruhnya mengejarkan ini dan itu. Hari itu, aku merasa bersyukur bahwa saat remaja aku pernah bekerja paruh waktu mengejarkan ini dan itu menyibukkan kehidupanku dan mengumpulkan uang untuk membangun usahaku sendiri. Ya, meskipun usahaku juga mengalami kegagalan. Aku berulang kali menghadapi tantangan dan gagal tanpa mendapatkan bantuan dari siapapun. Dalam proses itulah, aku jadi tahu jelas pekerjaan apa yang ingin kulakukan dan apa yang bisa kulakukan dengan kekuatanku sendiri. Kupikir, itulah proses pendewasaan yang kualami. Aku tidak menerima bantuan, tetapi bisa memberi penghasilanku kepada orangtuaku meski tak seberapa. Aku bisa menikmati waktu luangku kapanpun. Aku suka tanpa perlu meminta izin dari siapapun. Aku melakukan yang kusukai. Aku sudah hidup dengan baik. Hari itu, aku berterima kasih kepada diriku saat remaja. Aku tak bermaksud mengatakan bahwa aku tidak suka orang yang terlahir kaya. Aku yakin ada juga orang yang terlahir kaya, tetapi tidak bergantung pada kekayaannya dan berusaha membangun kehidupannya sendiri. aku hanya ingin mengatakan bahwa hidupku mungkin tidak pernah mengalami pendewasaan jika apa yang kudapatkan tidak berasal dari kerja kerasku. Aku akan merasa cemas jika masih hidup tergantung kepada seseorang. Orang yang hidupnya hanya bergantung kepada orang lain akan merasa cemas ketika mengalami kesulitan karena tidak tahu apakah ia akan mampu menghadapi kesulitan itu sendirian. Ia akan hidup tanpa mendapat kesempatan bertumbuh sendiri meskipun waktu berlalu seseorang yang tidak mengalami pendewasaan tidak akan bisa melakukan apapun dengan kemampuannya sendiri. Tidak bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri berarti tidak ada hal yang bisa dilakukan dengan penuh semangat dalam hidup. Tanpa semangat bunga dalam kehidupan pun tidak akan mekar. Semua bunga dalam kehidupan butuh semangat agar bisa tumbuh bermekaran. Saat ini jika kau berusaha dengan kekuatanmu dan bertanggung jawab atas hidupmu sendiri meski kau mengalami kehampaan seperti yang aku alami ingatlah bahwa kau sudah membentuk hidupmu sendiri dan bukan bergantung kepada hidup buatan orang lain. Hanya orang yang bertumbuh seperti itulah yang bisa mengharapkan hari esok yang lebih baik. Jadi meskipun harimu sulit dan melelahkan aku yakin akan ada hari esok yang lebih baik untukmu. Tidak peduli apapun yang dihasilkan hari ini kau tetaplah orang yang memiliki banyak potensi. Sesuka hatimu tidak perlu bekerja di kantor jika kau tidak suka tidak perlu menemui orang yang kau benci cobalah cari sesuatu yang membuatmu penasaran meskipun tidak ada yang ingin kau lakukan. Pergilah jika kau ingin melakukan perjalanan semuanya terserah kepadamu lakukan sesuka hatimu namun pilihan datang dengan tanggung jawab jika kau tidak mau bertanggung jawab atas pilihanmu tidak apa jika kau tak memilih karena itulah yang kau inginkan untuk dirimu sendiri kau ingin hidup sesuka hatimu biarkanlah orang lain hidup sesuka hatinya juga saat hati semakin sepi dan hampa ketika kau ingin mencintai semua orang ketika kau ingin mencintai banyak orang ketika kau berharap seseorang bisa memahami hatimu meski kau tak mengatakan apapun sesuatu yang lebih penting daripada melakukan sesuatu yang dengan baik belakangan ini semua orang ingin hidup panjang lebih dari 100 tahun bahkan harapan hidup mungkin lebih tinggi dari itu bisa saja masa hidup manusia semakin bertambah panjang hidup ini seperti maraton panjang tentu saja bukan lari cepat hidup tidak akan berakhir hanya karena mengalami satu kegagalan dan melakukan satu kesalahan setelah kau berhasil menyelesaikan maraton kehidupan mungkin kau tidak bisa ingat lagi kesalahan masa lalu jadi kau tidak perlu terus mencela dan membenci dirimu karena rasa bersalah yang membuatmu susah untuk bernafas akibat kesalahan-kesalahan yang tidak kau inginkan kesuksesan dalam hidup didahir dengan melewati berbagai kegagalan kesuksesan hidup sesuai harapan bukanlah hidup tanpa kesalahan tanpa rasa percaya diri meski kau tak punya celak untuk sangat atau sangat ahli kau akan tetap menganggap dirimu tak bisa melakukan sesuatu dengan baik tanpa rasa percaya diri kau tidak akan bisa berlari dengan baik dalam maraton hidup ini meski adalah lari maraton meski kau tidak melakukannya dengan baik sekarang ada banyak peluang bagimu untuk melakukan dengan baik nantinya jadi yang terpenting sekarang adalah rasa percaya diri besar kecilnya rasa percaya diri kita menentukan banyaknya kesalahan yang akan kita buat di masa depan menentukan banyaknya langkah yang kita ambil menentukan banyaknya kebahagiaan yang bisa kita nikmati di masa depan jika saat ini kau merasa lolah dan kesulitan karena berlari tanpa rasa percaya diri ayo berikan kekuatan dan semangat dirimu yang kelak pun akan membuat kesalahan agar kau tidak kehilangan rasa percaya diri lalu katakan ini kepada dirimu sendiri aku percaya kepada diriku aku percaya kepada diriku aku percaya kepada diriku aku tidak harus melakukan dengan baik ayo berusaha semaksimal mungkin manik kita selalu percaya pada diri kita sendiri hari-hari yang sulit ada hari-hari yang terasa sulit ketika aku hanya ingin merasa bahagia ada hari-hari saat aku tetap terluka meskipun sudah berusaha melakukan yang terbaik ada hari-hari ketika aku merasa cemas dan lelah sepanjang hari hanya karena memikirkan sesuatu hal yang tidak ingin kulakukan ada hari-hari aku merasa kesal ketika ingin segera kabur tetapi aku adalah orang yang paling mengerti bahwa aku tidak bisa kabur begitu saja ada hari-hari aku merasa menyesal setelah mengatakan sesuatu yang sangat terlaluan kepada seseorang itu adalah hari-hari yang sulit bagiku hari yang benar-benar sulit karena aku tak tahu apa yang harus kelakukan untuk bahagia di masa depan jika stres hanya dipendam jika tidak bisa menghilangkan stres kita jadi sering mengeluapkan amarah kepada orang lain dada terasa sangat sesak dan timbul rasa cemas karena stres terus dipendam karena itulah biasanya hubungan dengan orang-orang di sekitar juga menjadi buruk jika memiliki pekerjaan yang menimbulkan banyak stres ketika terus stres membeludak kita jadi tidak ingin melakukan semua yang bisa dan biasa kita lakukan kita akan mulai malas dan mudah kesal tetapi tak tahu apa yang membuat kita merasa begitu kita akan mulai menyalahkan diri sendiri setelah membandingkan diri kita di masa lalu dan di masa sekarang memendam stres yang datang dari sesuatu yang tidak kita sukai itu sangat berat akhirnya kita akan menyalahkan diri sendiri atas sosok kita yang sekarang stres itu harus dilepaskan tetapi jika tidak tahu caranya carilah sesuatu yang kau sukai lakukan hal yang kau sukai itu ketika kau melakukan hal yang kau sukai waktu akan berlalu dengan cepat dengan demikian kau akan bisa menghadapi situasi tidak kau sukai dengan tiga kondisi yang lebih baik di bawah ini kau akan punya kekuatan untuk menghadapi perasaanmu atas hal yang tidak kau sukai seiring berjalannya waktu kau akan punya kemampuan untuk menghadapi hal yang tidak kau sukai kau akan punya tekat untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak kau sukai dengan membuat stres tersebut jika rasa tak sukamu masih tetap tersisa lalu kau bisa mulai menikmati sesuatu yang kau sukai karena itu jika kau tidak tahu apa yang kau sukai kau tidak akan bisa melepaskan stres dan kau pun akan melempiaskannya dengan marah dan menyalahkan diri sendiri saat berhadapan dengan jalan buntu saat itu kau akan menjadi lesu tak bisa melepaskan ataupun meluapkan stres dalam situasi seperti ini kau akan berpikir bahwa usaha apapun yang kau lakukan akan sia-sia lalu itu akan membuatmu menyerah namun ini berbeda dengan pasrah terhadap keadaan pasrah berarti mengakui dan berusaha menerima keadaan sementara menyerah berarti hidup dalam kecemasan karena tidak bisa lagi mengendalikan situasi ketika stres mulai menumpuk coba lakukan hal-hal yang kau sukai jika stres masih belum lenyap juga meski sudah melakukan hal yang kau sukai berarti kau sudah terlalu familiar dengan hal yang kau sukai itu kau tidak lagi bisa merasa suka dan itu sama saja dengan tak memiliki kesukaan kau hanya sekedar mengira kau menyukainya jika tidak bisa melepaskan stres karena belum tahu kau suka apa jangan paksakan dirimu untuk bersemangat saat itu juga beristilahat dengan cukup lalu cari pelan-pelan semoga kau bertemu dengan momen yang paling kau sukai dalam kehidupanmu bukan sambil memendam stres tapi sambil menghilangkan stres alasan merasa cemas pertama karena aku adalah orang yang selalu ingin melakukan semuanya dengan baik karena pikiran itu terlalu kuat sedikit saja melakukan kesalahan atau sedikit saja aku merasa orang lain memandangku dengan buruk aku akan merasa khawatir dan cemas karena ingin selalu melakukan segalanya dengan baik apapun itu alasannya saat aku menemukan diriku tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik aku jadi sangat membenci dan menyalahkan diriku sendiri hingga aku merasa tersiksa kedua karena aku adalah orang yang tahu bahwa aku harus berusaha keras tetapi tidak ada hal yang ingin diperjuangkan dengan usaha keras itu jika sudah begitu hatiku menjadi cemas karena khawatir pada masa depan kecemasan terus bertambah saat melihat diriku tidak mengalami perkembangan meskipun aku tahu aku tidak bisa terus seperti itu ketiga karena aku adalah orang yang selalu saja merendahkan diri sendiri meski sudah melakukan semuanya dengan cukup baik karena itu aku selalu berpikir bagaimana caranya untuk terus berkembang padahal jika dibandingkan dengan masa lalu sebenarnya sudah jelas aku mengalami perkembangan namun karena aku memandang rendah diri sendiri tetap saja aku cemas karena pikiranku sendiri keempat karena aku adalah orang yang tidak akan pernah mengakui perasaanku sendiri misalnya aku pergi ke sebuah restoran terkenal namun makanan di sana tidak enak itu tentu adalah salah restoran yang menjualnya namun aku tidak mau mengakui itu dan malah menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa menemukan restoran bagus yang menjual makanan enak contoh lainnya saat aku memakai tepoki pedas memakan tepoki pedas bagiku rasanya terlalu pedas tetapi orang-orang tetap bisa memakannya dengan nikmat bukannya menerima ternyata aku tidak bisa makan makanan pedas aku malah mempertanyakan kenapa aku tidak bisa makan makanan pedas kenapa aku tidak punya kesabaran dalam menahan pedasnya tepoki kenapa aku tidak punya kegigian dalam memakan tepoki dan perusahaan lainnya yang membuat menyalahkan diri sendiri orang yang tidak bisa menerima hatinya akan selalu merasa cemas meski itu salah tepoki yang terlalu pedas aku selalu berpikir bahwa akulah yang harus berubah dan semua masalah muncul karena aku tak mengubah diriku hingga akhirnya aku kesulitan merasa lelah sendiri kelima karena tidak fokus pada suhal yang hanya melakukan sesuatu yang ingin dilakukan dengan penuh semangat jika kau merasa sangat cemas alasannya mungkin salah satu dari lima atau beberapa hal lainnya perhatikan kembali kecemasan yang kau rasakan dan kurangi penyebabnya aku akan mendukung dan berharap kau bisa mendapat kembali perkenangan hatimu membebaskan diri dari perasaan tertekan siapapun bisa merasa tertekan jika setiap hari pergi ke melakukan pekerjaan yang sama berada di tempat yang sama dan memakan makanan yang sama serta menghabiskan waktu yang sama dengan orang yang sama seseorang akan merasa tertekan ketika kehidupannya menjadi keseharian yang monoton dan terus berulang juga ketika jika perasaan suka dan senang telah lama menghilang meskipun bukan sesuatu yang istimewa kau harus melakukan sesuatu hal yang baru kau membutuhkan kebenaranian dan waktu untuk pergi dan menemukannya berulang-ulang memikirkan asiknya pengalaman baru tanpa mencobanya akan membuatmu semakin tertekan karena kau akan memulai berpikiran bahwa dirimu tidak bisa melakukan apapun kita semua pasti merasa khawatir kita sebelum maju mencari pengalaman baru tetapi sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir jika sesuatu yang kau coba lakukan memberi hasil baik itu akan membantu keluar dari perasaan tertekan karena hatimu dipenuhi dengan energi yang baik meski hasilnya kurang baik pun itu akan memberitahu bahwa keberadaanmu begitu berharga dan ada begitu banyak hal baik di si keliling mu apakah belakangan ini kau tertekan cobalah pergi ke tempat baru atau cobalah pergi ke restoran atau cafe yang indah karena memang sudah melakukan sesuatu yang baru jangan terlalu khawatir pada perasaan tertekan untuk bisa menghilangkan perasaan itu dengan cepat jangan terlalu sering berpikir seharusnya aku tidak boleh tertekan atau kenapa aku tertekan aku menyarankanmu untuk meluangkan waktu sebentar saja menapas dengan legah keluarlah dari keseharianmu yang sama dan berluang itu jika kau takut melakukan hal baru sendirian ada baiknya kau mengajak teman yang memahami perasaanmu untuk bersama mencoba melakukannya dengan begitu kau akan bisa memiliki pengalaman bersama dan juga menyusun kenangan berharga apa yang kau pikirkan hingga bisa membuatmu bertahan melewati kesulitan hari ini mimpiku mimpiku adalah menjadi copywriter di perusahaan periklanan hampir seratus kali aku gagal dalam kompetisi menulis terbuka dulu aku mengambil jurusan administrasi bisnis mungkin sekarang sudah berhenti kuliah sepanjang hari aku dan anggota timku pergi untuk sekedar mencari informasi tentang kompetisi kompetisi tetapi terkadang aku mendaftar sendirian setiap hari aku membayangkan bagaimana jika aku memenangkan kompetisi pelakat kemenangan yang menuliskan nama aku akan dipayang di kampus meski sering gagal aku tidak pernah berpikir bahwa angan-anganku itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin karena jika sekali saja aku berpikir seperti itu maka kekuatan untukku mempertahan pun akan menghilang jadi tidak peduli aku terlihat ceroboh dan bodoh aku selalu berpikir bahwa aku pasti bisa saat itu aku bekerja paruh waktu pada malam hari di sebuah minimarket banyak sekali kompetisi berhadiah uang rata-rata sampai beberapa ratus ribu setiap hari aku membayangkan diriku menjadi pemenang lalu pergi makan enak dengan hadiah itu walaupun miskin aku ingin menjadi kepibaitan terkenal di korea setiap hari aku membayangkan diriku bisa membelikan sepatu dan pakaian yang bagus untuk ibu dan ayah meski dengan membayangkannya saja sudah membuatku bahagia tetapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan kenyataannya saat itu aku berusia 28 tahun yang seharusnya bersiap untuk mencari pekerjaan aku sudah sangat terbiasa dengan ucapan orang-orang bahwa aku tidak punya bakat menulis namun aku terus berusaha ikut kompetisi sampai akhirnya memenangkannya hidup hanya sekali tapi kebahagiaan tidak bisa dihitung merupakan bagian dari kaya tulisku aku mendapat hadiah 100.000 won aku berteriak karena sangat bahagia saat itu aku sedang di perpustakaan dan rasanya seperti ingin menyampaikannya kepada semua akan tetapi menang satu kali tidak mengubah apapun orang-orang masih memandangku sebagai mahasiswa miskin yang tidak memiliki pekerjaan jelas dan membuang-buang waktu untuk mengikuti kompetisi namun aku tidak berpikir begitu karena saat menulis untuk ikut kompetisi itu selama bertahun-tahun aku jadi tahu seperti apa diriku apa yang kurasakan dan itu sangat baik untuk membuatku fokus pada satu hal sejak saat itu aku kembali mencoba beberapa kompetisi yang diselenggarakan oleh perusahaan besar tetapi semuanya gagal suatu hari aku menulis dan mengugahnya di internet tulisan itu mengambarkan isi hatiku alasan kita mau menunggu lampu lalu lintas adalah karena kita tahu bahwa warna lampunya akan segera berubah jadi bertahanlah meskipun sulit karena itu akan segera berubah dengan indah seperti lampu lalu lintas setelah itu aku terus menuliskan semua yang mengabarkan isi hatiku lalu mengugahnya di internet ribuan orang ikut menyebarkan tulisan yang kuunggah saat itu hingga banyak orang yang mengira aku ini mahasiswa sastra permintaan wawancara datang dari banyak tempat ada juga perusahaan besar yang meminta agar aku menuliskan kalimat promosi untuk produknya dengan bayaran yang besar aku menerima tawaran kerja itu setelahnya aku menulis buku there is nothing now aku menjadi penulis besaler dan ratusan kali menjadi pembicara untuk kuliah umum kemudian aku menerikan pusat counseling atas namaku aku pun bisa melunasi semua utang keluarga orang 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 bilang bahwa aku melakukan hal yang benar dengan menggugah tulisan di internet tetapi mereka salah mungkin saja hal yang benar bagiku adalah bekerja paru waktu di minimarket sambil menyiapkan diri untuk menjadi copywriter karena itu awal yang sesungguhnya bagiku dalam hal menulis pilihan yang dianggap buruk bagi orang lain telah menjadi pilihan terbaik bagiku jadi awal yang sesungguhnya untukmu adalah sekarang hasil buruk yang kau dapat sekarang itu bukanlah akhir dari segalanya kau hanya perlu menjadi orang yang bisa melanjutkan sesuatu yang sudah kau mulai sampai kau melihat akhirnya aku yang hanya lulusan SMA ini memberi counseling dengan sudut pandangku sendiri kemudian hal itu menjadi buah bibir orang orang lalu lebih dari 2000 orang dalam setahun dengan berbagai profesi dan usia termasuk pegawai kantoran pelajar psikiater pengacara konsulor psikologis dan lainnya mengunjungi pusat counseling yang kelola tentu saja banyak terjadi pasang surut yang tidak ketuliskan disini aku harus melalui ribuan masalah dan kegagalan tanpa ada orang yang membantu dan memberi nasihat mungkin ada lebih banyak masalah dan kegagalan lagi yang akan kulalui kemudian hari namun ada tiga senjata andalan yang membantuku sampai disini pertama selalu siap untuk mati kapan saja tidak menyalahkan atau iri kepada orang lain waktu itu sangat berharga sayang jika dipakai untuk hal seperti itu kupikir pilihan terbaik bagiku adalah memakai waktu untuk berusaha lebih keras lagi berusaha keras demi diriku sendiri bukan untuk orang lain aku ingin menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku benar aku ingin menunjukkan bahwa mengejar mimpi takkan membuat mu miskin kau mungkin akan mengalami banyak kegagalan tetapi jika kau tidak menyerah dan terus berusaha itu akan membawamu lebih dekat pada apapun yang kau inginkan jika suatu saat nanti anakku bertanya aku punya mimpi bolehkah aku mengejar mimpiku itu aku ingin sekali menjawab tentu saja boleh karena aku pun begitu kemudian hari anakku pasti akan bertemu banyak hal di dunia ini tentu ia juga akan bertemu dengan kegagalan jadi aku berharap saat itu ia hidup dengan mengetahui apa yang disukai dan tidak disukainya kedua kesupian yang sangat mengerikan juga menjadi pendorongku tak ada orang yang mau memberi dukungan untuk proses tanpa hasil aku lolah kepada mereka yang terus membicarakan kenyataan seolah kenyataan hidupku dan hidup mereka itu sama setelah masa-masa sulit berlalu dan hasilnya mulai terlihat semua orang mengakuinya saat itu mereka berkata bahwa aku telah melalui banyak penderitaan mereka bahkan bersyukur atas keberhasilanku saat aku mengalami kegagalan terus-menerus tidak ada yang pernah mengatakan bahwa caraku itu sudah benar atau bahwa aku sudah melakukan semua dengan baik memang bukan salah mereka karena mereka memberitahuku hal terbaik menurut pemikiran mereka ketiga kemiskinan dalam keluarga merupakan motivasi yang besar kemiskinan membuatku selalu ingin memberi semua yang terbaik untuk orangtuaku kedua orangtuaku belum pernah sekalipun memakai pakaian bagus meski sudah hidup dengan sangat hemat dan sederhana setiap kali kulihat baju hangat yang bagus saat musim dingin aku membulatkan tekadku aku masih punya banyak tujuan untuk masa depanku aku tidak akan mendengar komentar orang sekelilingku tentu saja aku juga akan melalui banyak masalah dan kegagalan nanti aku memang tidak sempurna dan punya banyak salah tetapi aku juga selalu ingat saat-saat aku berani untuk mengejar mimpiku untukmu yang membaca tulisan ini kau yang berusaha berjalan di jalanmu sendiri aku ingin mengatakan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar benar bahwa kau sedang melakukan semuanya dengan baik kesalahan dan kegagalan bisa saja terjadi itu adalah proses yang mengagumkan yang bisa sampai pada tujuan yang diimpikan selama ini hanyalah orang yang berhasil melalui proses itu tidak ada bunga yang terbergoyang saat angin bertiup meski begitu bunga yang bergoyang itu akan kehilangan aromanya kuharap kita bisa menjadi orang yang tidak kehilangan aroma kita masing-masing meskipun kita terguncang oleh berbagai masalah dalam hidup kita alasan kita mau menunggu lampu lalu lintas adalah karena kita tahu bahwa wanabunya akan segera berubah jadi bertahanlah meskipun sulit karena itu akan segera berubah dengan indah seperti lampu lalu lintas teruslah berjalan walau jalan yang kau lalui sepi tak ada orang yang memperhatikan atau menghargainya bukan berarti jalan yang kau lalui itu salah teruslah berjalan saat kau terus berjalan kau akan bertemu dengan sosok terbaik dirimu bukan sosok yang kau benci atau yang disukai oleh orang lain cara baik untuk menghabiskan masa muda aku harap kau bisa mencoba semua hal yang ragu-ragu untuk kau lakukan karena semakin bertambahnya usia semakin banyak hal yang ingin kau lakukan ketika putus cinta aku harap kau tidak merasa terluka terlalu lama karena cinta selanjutnya akan datang kepadamu dengan sendirinya tanpa perlu kau bersusah payah aku percaya bahwa melalui pengalaman cinta satu kali atau pengalaman cinta beberapa kali kau bisa introveksi diri lewat penyesalanmu lalu menemukan orang yang paling cocok untukmu kalau kau menyerah sebelum berusaha karena mengira kau tak mampu kau tak akan hidup tanpa melakukan apa-apa mampu atau tidak hanya dirimu hanya bisa diketahui setelah kau berusaha jadi berusahalah agar kau tidak menyesal nanti kau tidak perlu punya hubungan baik dengan banyak orang karena tak peduli seberapa kerasnya kau berusaha ketika usia semakin bertambah ada orang yang sudah pasti akan datang menemuimu coba pikirkan siapa saja itu dan bersikap baiklah kepada mereka jangan terlalu berhermat jangan juga menghabiskan uangmu dengan sembarangan gunakan ketika kau ingin menggunakannya mungkin kau akan merasa puas atau menyesal setelah menggunakannya tetapi yang penting biasakanlah menggunakan uang hanya untuk sesuatu yang kau perlukan kau harus menemukan kebahagiaan yang bisa memberimu penghiburan untukmu karena itu akan mengalihkan semua pikiran negatifmu saat kau lelah musik lagu orang perjalanan buku olahraga apapun itu kau harus memilikinya ada banyak hal yang tak bisa dibeli dengan uang kenangan masa muda waktu impian perjalanan teman cinta dan lainnya jadi cari dan cobalah untuk melakukan itu semua satu persatu semua itu akan menjadi hal-hal yang paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang masa muda berarti kau harus berfokus untuk menemukan cati dirimu yang dengan berani membuang bagian dirimu yang ingin kau hilangkan itulah waktu yang tepat bagimu untuk berpikir sosok seperti apa yang kau inginkan untuk memenuhi dirimu tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena tidak sempurna bingung dan belum tahu jawabannya pun tidak mengapa berikan lebih banyak kasih sayang dan semangat kepada dirimu yang seperti itu agar kau tidak menyerah dan dengan teguh mencari jalan yang kau inginkan pilihan ketika kau sudah memilih tapi ternyata tidak tepat kau masih bisa memilih yang lain jangan khawatir kebutuhan untuk melakukan perjalanan melakukan perjalanan bisa membuat kita fokus pada tempat baru hal itu membuat kita bisa melupakan hal-hal rumit yang kita pikirkan sebelum melakukan perjalanan meskipun hal rumit dalam pikiran kita datang lagi rumitannya akan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya tujuan perjalanan yang bagus akan memberimu harapan meski tidak langsung mengubah kenyataan hati yang berdebar saat bersiap pergi perasaan senang ketika kembali serta harapan untuk pergi lagi cukup menjadi pendorong untuk hidup di masa sekarang mengetahui bahwa di dunia ini banyak sekali keindahan makanan enak yang ingin kau makan akan membuatmu tidak malas dan lebih giat bekerja karena kau harus memiliki kekuatan ekonomi untuk melakukan semua yang ingin kau lakukan jika kau melakukan perjalanan dengan seseorang kau akan tahu bahwa ia orang yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamamu atau tidak karena kau akan mengalami banyak hal bersama dan melihat semuanya dari dekat kau akan tahu bagaimana orang itu mengeksesikan dirinya saat malah apakah ia peduli kepada orang lain apakah ia bisa cocok denganmu melakukan perjalanan bukan sekedar pergi ke suatu tempat momen itu akan menjadi dekorasi indah dalam satu halaman buku kehidupan membuatmu bisa memikirkan merasakan dan melihat hal-hal yang tidak kau ketahui tentu saja tidak semua perjalanan itu indah ada perjalanan yang membuatmu tak ingin mengulanginya namun pengalaman itu menunjukkanmu tempat yang tidak akan kau kunjungi jadi itu pun bukan sesuatu yang sia-sia tidak ada perjalanan yang sempurna hanya ada satu di antara dua hal perjalanan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan meski perjalanan itu tidak jelas dan tidak sempurna tetapi jika ia bisa membuatmu melihat banyak hal yang kau sukai maka itu adalah perjalanan yang menyenangkan kehidupan kita juga mirip dengan perjalanan hanya ada perjalanan menyenangkan atau tidak perjalanan ini tidak akan pernah bisa sempurna karena saat pertama kali kita menampakkan kaki di jalan kehidupan ini mungkin kita kehilangan arah dan melakukan kesalahan tidak apa-apa jika masa lalu itu tak sempurna penuh luka dan kesalahan namun jika pada akhirnya kita banyak menemukan hal-hal yang disukai dan kita berusaha keras untuk itu bukankah saat kehidupan berakhir kita bisa mengatakan bahwa itu adalah perjalanan menyenangkan aku berharap perjalanan hidupmu dipenuhi lebih banyak kenangan indah tak terlupakan semoga perjalananmu menyenangkan sehingga kau bisa menemukan banyak hal yang kau sukai aku berharap kita semua bisa bertemu dengan lagu-lagu riang makanan enak tempat bagus dan banyak orang yang berhati baik dalam perjalanan untuk pergi ke tempat yang jauh membutuhkan banyak istirahat kata yang paling ingin didengar ada seorang penulis terkenal ia melakukan banyak hal seperti menjadi pembicara dan menulis namun masa kecil penulis itu tidak beruntung ayahnya sering melakukan kekerasan kepadanya hanya karena kesalahan kecil ketika penulis itu masih SD kelas 2 ia terbangun di tengah malam untuk ke toilet ia tak sengaja menyenggol dan menyatukan figura yang telah ditata rapi oleh ayahnya mendengar kekaduhan itu ayahnya terbangun lalu keluar dari kamar melihat figura jatuh ayahnya langsung menjambak rambut penulis itu untuk menyeretnya ke toilet ayahnya terus saja melayangkan pukulan ke kepala penulis itu sejak kecil penulis itu sudah sering dipukuli jadi ia selalu bisa menahan rasa sakit namun pukulan di kepalanya saat hari itu sampai membuat matanya tak bisa melihat apapun terlintas dalam benak penulis itu bahwa dirinya bisa saja mati dengan rahangnya yang kebentaran ia mengatakan ini kepada ayahnya bisakah ayah memukul tubuhku saja dan bukannya kepalaku dianggap membantah ayahnya walau terus-menerus memukuli mulut penulis itu dengan gagang sikat kamar mandi penulis itu takut ayahnya akan memukulnya lebih keras jika ia mengeluarkan suara sekecil apapun penulis itu hanya bisa tersengal-sengal seakan berada di ujung kematian waktupun berlalu penulis itu sudah dewasa dan menjadi orang terkenal ia menjadi pembicara di banyak acara bahkan untuk pertama kalinya ia menjadi pembicara di hadapan 500 laki-laki dewasa di sebuah acara berskala besar ia berdiri di atas panggung lalu penonton memberikannya terbuka tangan acara dimulai ketika penulis sedang berbicara tanpa sadar celananya terasa basah ia buang air kecil di celana entah bagaimana penulis itu mengkhiri ucapannya lalu segera pergi meninggalkan panggung tentu saja penulis itu merasa sangat malu sampai membuatnya ingin mati saja ia membenci kenyataan bahwa ia takut jika nantinya akan ada rumor tentangnya aku sangat ingin melakukannya dengan baik penulis itu hanya bisa menyalakan dirinya sendiri karena kesalahan yang dilakukannya di atas panggung besar entah apa masalahnya di acara berikutnya juga dan di acara yang selanjutnya dan di acara yang berikutnya juga penulis itu terus saja buang air kecil saat menjadi pembicara pada suatu acara keesokan harinya ada acara yang harus dihadiri oleh penulis itu sebagai pembicara ia merasa tak punya diri untuk muncul di acara itu penulis itu merasa lebih takut untuk menghadapi kedatangan esok hari daripada nanti daripada mati untuk pertama kalinya penulis itu merasa ingin mati waktu pun berlalu kini penulis itu sudah mengetahui penyebabnya hal yang selama ini tidak diketahuinya bahwa ia punya trauma terhadap pria paruh bayak saat berada di tempat penuh pria payuh bayak pria paruh bayak ia merasa ketakutan seperti akan mati dan buang air kecil di celana adalah ekspresi ketakutannya itu semua karena penulis itu sering dipukuli ayahnya saat masih kecil penulis itu sangat membenci ayahnya pada akhirnya penulis itu pun membenci dirinya sendiri dengan pikiran ingin mati ia bersembunyi untuk sementara waktu ia tidak menjadi pembicara juga tidak menulis apa-apa penulis itu hanya terus saja menyalahkan dirinya suatu hari terpikirkan oleh penulis itu andai andai saja hari ketika ia menjatuhkan figura ayahnya keluar dari kamar dan berkata Yongsu tidak apa-apa Yongsu itu bukan masalah besar jangan terlalu khawatir itu bukanlah apa-apa itu bukan apa-apa jika kau tak perlu khawatir kau hanya terus kau hanya harus lebih berhati-hati lain waktu akankah hidup penulis itu lebih baik dari sekarang setidaknya keadaan bisa menjadi lebih baik meski ia menjatuhkan figura lagi di lain waktu andai saja waktu bisa diputar kembali penulis itu juga ingin mengatakan sesuatu kepada dirinya dia di masa lalu yang ketakutan karena menjatuhkan figura hari ini tidak apa-apa itu bukanlah masalah besar itu bukan apa-apa jadi kau tak perlu terlalu khawatir kau hanya terus kau hanya harus lebih berhati-hati lain waktu penulis yang sudah dewasa itu kini berkata kepada dirinya sendiri saat dia buang air kecil dia berkata tidak apa-apa tidak apa-apa kata tidak apa-apa itu punya arti pengampunan bagi orang yang bersalah pengampunan itu sama dengan mengatakan aku mengerti hal seperti ini bisa jadi terjadi seolah memberi kesempatan untuk berbuat salah agar tak melakukannya lagi lain kali penulis itu memaafkan dirinya yang hari itu buang air kecil di celana ia memberi kesempatan kepada dirinya untuk lebih baik lagi lain waktu ia kembali menjadi pembicara sambil mengenakan popok setelah 6 bulan berlalu ia tidak lagi buang air kecil di celana ia memberi waktu kepada dirinya agar terbiasa dengan panggung yang ditakutinya apakah saat ini kau sudah bertemu dengan masalah di panggung kehidupanmu jika kau membuat kesalahan dan ketidaksempurnaan mungkin yang kau butuhkan sekarang bukanlah membenci atau menyalahkan diri sendiri tetapi sepatah kalimat tidak apa-apa mungkin saja selama ini kau tidak pernah sekalipun berkata tidak apa-apa kepada dirimu sendiri selama ini kau harus selalu melakukan sesuatu dengan baik tetapi ketika kau terbisa melakukan dengan baik tidak ada orang yang berkata tidak apa-apa kepadamu jadi kau sendiri menjadi terlalu tegas terhadap diri sendiri dan menjadi orang yang selalu menyalahkan diri sendiri kau bukanlah orang yang harus selalu melakukan semuanya dengan baik dan tidak boleh melakukan kesalahan karena kita adalah manusia bisa melakukan kesalahan dan terkadang juga bisa terjatuh namun tidak apa-apa kau bisa melakukannya dengan baik lain kali jika kau mengatakan tidak apa-apa hari ini jika kau memberikan kesempatan untuk bisa lebih baik kau tidak perlu melarikan diri dari panggung kehidupan yang ingin kau pijak jika kau member dirimu sendiri kesempatan untuk memperbaik kesalahanmu maka suatu hari nanti kau akan menjadi orang yang sangat mengagumkan karena berhasil mengatasi kesalahanmu sebagai penutup penulis itu juga mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup seperti ayahnya di masa depan ia tidak ingin menyakiti dirinya sendiri sebagaimana ayah memukulnya setiap kali melakukan kesalahan penulis itu mungkin melakukan kesalahan tetapi ia ingin menjadi orang yang bisa memberi banyak pengampunan kepada dirinya sendiri jika ia memberi pengampunan mungkin hidupnya bisa jadi lebih baik jika kau bisa memberi kesempatan kepada dirimu kau bisa hidup dengan lebih tenang pada setiap saat dalam hidupmu bukan karena kau sempurna tetapi karena kau bertemu dengan dirimu yang tak sempurna karena kau bisa menghadapi dan mengatasi lebih banyak masalah tanpa belum melarikan diri bagaimanapun kau sudah menjadi orang yang cukup baik saat ini kau adalah orang yang sudah cukup baik keinginan untuk melakukan semuanya dengan baik selalu menyalahkan dirinya sendiri sering cemas menderita karena selalu sensitif terhadap masalah kecil dan sepele baik dalam hubungan antar manusia ataupun pekerjaan terlalu khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi di masa depan tanpa henti memikirkan masalah kecil dalam hidup sampai berhasil mengatasinya orang yang selalu ingin menghasil dalam segala hal biasanya mudah tersinggung hanya karena sepatah kata orang lain sulit berbicara dan mengekspresi untuk mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya kepada orang lain karena itulah ia menjadi orang yang kesepian orang yang selalu ingin berhasil dalam segala hal akan mudah cemas berlebihan saat ia tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik saat berhadapan dengan orang yang kelihatannya tidak suka kepadanya atau saat dihadapkan dengan situasi yang tidak sukainya untuk mencegah kecemasan semacam itu ia akan berusaha sangat keras dari awal agar bisa melakukan semuanya dengan baik jika ia melakukan sedikit saja kesalahan ia akan menyalahkan dirinya sendiri jika dilihat dalam jangka pendek selalu ingin menjadi orang baik di mata orang lain atau selalu melakukan semuanya dengan baik memang mungkin bisa mendewasakan diri namun itu bukanlah cara yang baik kau tetap akan merasa cemas meski semakin dewasa meski orang lain bersikap baik kepadamu kau akan tetap cemas dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan karena kau selalu ingin terus melakukan semua dengan baik padahal kenyataannya kau sudah melakukannya dengan baik selalu ingin berhasil dalam segala hal itu tidak salah namun berusaha terlalu keras juga akan membuatmu sangat cemas seseorang bisa saja menderita hanya karena selalu sensitif dan cemas akan masalah kecil akar masalahnya adalah keinginan untuk selalu berhasil dalam segala hal lantas mengapa melakukannya jika itu membuat dirimu menderita itu karena kau tumbuh di lingkungan yang mengharuskanmu selalu berhasil dalam segala hal lingkungan yang melarangmu melakukan kesalahan keinginan untuk selalu berhasil dalam segala hal akan membuatmu lelah keharusan untuk berhasil juga membuatmu sulit mengekspresikan penderitaanmu karena itulah kau kesepian jika kau membaca tulisan ini dan sepakat denganku kau sudah melakukan semuanya dengan baik namun aku tidak sedang bicara soal kesempurnaan karena tak ada orang yang sempurna kau mungkin kadang memiliki masalah hidup yang sulit untuk diatasi saat ini meski begitu kau sudah melakukan semuanya dengan baik karena ketekatmu yang kuat lebih dari siapapun apa itu bahagia aku tak akan menjelaskan pengertian bahagia atau cara menjadi bahagia ini juga bukan cerita tentang betapa berharganya dirimu atau tentang betapa kau perlu mencintai dirimu ini adalah cerita tentang kebahagiaan yang mungkin bisa membuatmu bahagia saat ini apa itu bahagia ada yang bilang bahagia itu menyantap makanan enak ada yang bilang bahagia itu menonton film ada yang bilang bahagia itu punya momen mengharukan ada yang bilang bahagia itu memiliki kesempatan untuk tidak memikirkan apapun saat ada banyak masalah yang harus menikmati momen jalan santai pada hari yang indah ada yang bilang bahagia itu memiliki ketenangan pikiran dan pikiran begitulah definisi bahagia itu berbeda-beda meski begitu definisi bahagia yang bisa mencakup semua ini adalah fokus karena fokus membuat hati dan pikiran kita tenang bayangkan ketika bertemu dengan orang yang fokus pada dirimu ketika fokus pada situasi ketika merasa terharu ketika fokus menikmati keindahan saat pemunghabisan waktu di tujuan perjalanan yang menyenangkan ketika fokus melakukan hobi dan lainnya kita bisa terus memikirkan saat-saat indah karena kita menikmati ketika hati yang hampa mulai terisi dan pikiran semakin fokus saat itulah kita merasa puas hal ini sangat berlawanan dengan perasaan yang biasanya membuat kita menderita seperti kecemasan depresi tidak bersemangat marah atau stres ketika kita menemukan sesuatu yang bisa membuat kita fokus kita tidak akan cemas depresi tidak bersemangat marah atau stres orang yang sedang merasa tidak bahagia akan menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depannya ia berpikir bahwa penyesalan itu adalah penyebab dirinya tidak bisa bahagia saat ini bagaimana jika ia dulu membuat pilihan yang berbeda mungkinkah ia lebih bahagia sekarang atau malah memunculkan masalah lain yang memberikannya kemalangan tidak ada yang tahu jawabannya intinya orang yang sedang merasa tidak bahagia akan menyesali banyak hal di masa lalu atau mengkhawatirkan banyak hal di masa depan semakin bahagia dirimu saat ini dan semakin fokus dirimu dalam melakukan sesuatu semakin sedikit pula penyesalan masa lalu yang kau miliki dan semakin sedikit pula kekhawatiran masa depan fokuslah jalani hidup saat ini di sepanjang hidupmu fokuslah pada semua yang berharga untukmu hal yang paling berharga adalah menjalani saat ini bagaimana caranya fokus pada saat ini bayangkan kau sedang menonton film di bioskop jika filmnya menarik dan merupakan genre kesukaanmu waktu akan terasa begitu cepat berlalu karena kau fokus menonton kau merasakan kenikmatan dan kepuasan selama menonton film itu itu akan membuatmu berpikir bahwa kau sudah menghabiskan waktumu dengan baik bahwa itu adalah saat-saat yang membahagiakan bagimu jadi pikirkan saja saat ini yang sudah cukup indah tidak perlu menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan karena saat ini sangat menyenangkan namun jika filmnya membosankan tetapi kau memaksakan diri untuk menonton meski tidak fokus waktupun akan berjalan dengan lambat tentu kau akan stres jika diharuskan menonton film itu sepanjang hari kau akan menyesali masa lalu saat kau memilih film membosankan hal itu membuatmu tak sebahagia saat ini jika kau terus menonton film yang membosankan kau akan khawatir dengan masa depan mu bagaimana jika kau harus menonton film membosankan itu selama seminggu penuh tentu saja stres akan semakin parah kecemasan akan sering muncul dan membuatmu tertekan bagaimana jika kau harus menonton film yang tidak kau sukai selama setahun penuh waktu akan terasa berlalu dengan sangat lambat dan kau akan tertekan setiap hari matamu akan lebih sering tertuju kepada orang yang hidup bahagia kau akan membenci dirimu sendiri yang tidak bisa bahagia seperti itu motivasi dalam hidup pun akan menghilang karena kebencian pada hari-hari yang kau lalui jadi bahagia itu fokus pada sesuatu seperti fokus menonton film menarik kesukaan mu jika kau terus memaksakan diri untuk fokus pada sesuatu yang tidak kau sukai kau akan tertekan jika rasa tertekan dan stres terus berlanjut kecemasan pun akan muncul dan ketika kecemasan itu bertumbuh seseorang bisa bertindak ekstrim setelah bertindak ekstrim untuk menutupi kecemasan pikirannya akan terus berfokus pada hal-hal ekstrim kecemasan itu memang hilang untuk sementara waktu tetapi bisa akan muncul lagi tak lama setelah tindakan ekstrim dilakukan kemudian orang itu akan membenci dan menyalahkan dirinya sendiri karena sudah melakukan tindakan itu fokus berarti terus menerus melihat sesuatu yang ingin kau lihat terus melakukan sesuatu yang kau lakukan terus menerus mendengarkan sesuatu yang kau ingin dengar terus menerus bagi ke tempat yang ingin kau kunjungi terus menerus memikirkan sesuatu yang menyenangkan jika melakukan itu kau tidak akan memikirkan hal lain kau harus punya sesuatu yang kau cintai dengan begitu kau bisa mencintai hidupmu bisa mencintai dirimu sendiri kau akan punya keinginan untuk melindungi hal yang kau cintai. Semakin banyak hal yang kau ingin lindungi, semakin besar pula kekuatan yang kau dapatkan. Hal itu tidak akan membuatmu tak berdaya. Cinta pada diri sendiri adalah bentuk penghargaan diri. Orang yang memberi penghargaan tinggi kepada dirinya sendiri mencintai banyak hal. Sedangkan, orang yang memberi penghargaan rendah kepada dirinya sendiri tidak mencintai apa-apa atau sulit menemukan sesuatu untuk ia cintai meskipun sudah terus terbiasa. Orang yang memberi penghargaan rendah kepada dirinya sendiri akan terlelahan setiap kali berusaha mencari apa yang ia cintai karena ia membenci dirinya yang selalu gagal. Jika seseorang terlalu membenci dirinya sendiri, perasaan itu akan terus tumbuh dan membuatnya tak berdaya. Ketidakberdayaan itu akan membuatnya berhenti berusaha mencari sesuatu yang dicintainya. Kemudian, alih-alih fokus pada hidupnya, ia akan sibuk memuaskan mata orang lain dengan melakukan hal yang katanya baik. Ia hanya mencari pengakuan dan perhatian orang lain. Ia akan menerima keberadaan dirinya sesuai dengan penilaian orang lain. Ia tak akan bisa fokus pada dirinya sendiri dan semakin banyak pekerjaan yang menentunya untuk selalu berhasil. Dalam hidup hubungan antar manusia pun, ia tak akan menemukan orang yang fokus pada dirinya. Ia akan selalu berusaha terlihat baik dihadapan orang lain karena ia khawatir akan kepenilaian orang lain. Ia hanya bisa bertahan meskipun terluka karena ia terlalu keras berusaha agar bisa memiliki hubungan yang baik dengan semua orang. Hal itu akan membuatnya semakin tersakiti sampai membuatnya berpura-pura tegar atau kuat. Ia membangun pagar pembatas tinggi saat bertemu orang lain agar tak ada yang bisa masuk ke hatinya. Ia bahkan akan menjadi orang yang mudah sakit hati hanya karena perbedaan kecil dalam berpendapat sepatah kata akan membuatnya tersinggung. Ia memiliki tekad kuat untuk melindungi dirinya sendiri itulah yang membuatnya kesepian. Ia mungkin punya seseorang untuk berbagi kesenangan tetapi ia tak memiliki seorang pun untuk berbagi kesegihan karena garis yang ia gambar untuk menjaga dirinya agar tak terluka. Pada akhirnya, hubungan antar manusia pun menjadi hal yang sulit baginya. Sesungguhnya, kita atau siapapun di dunia ini bisa menciptakan kehidupan yang ingin kita cintai dan kita bisa fokus pada kehidupan itu. Penting bagi kita untuk hidup dengan cara kita sendiri selama itu tidak menyakiti orang lain karena kita harus mencintai diri sendiri dan menjadi diri sendiri. Tentu saja, sesuatu yang kita sukai datang bersama tanggung jawab. Namun, kita lebih bisa memilih untuk melakukan apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Kau hanya perlu memilih mana yang lebih baik untuk dirimu, melakukan hal yang kau sukai dengan sedikit penghasilan atau melakukan sesuatu yang tidak kau sukai tetapi berperhasilan besar. Jika sesuatu yang kau sukai hanya menghasilkan sedikit uang, kau bisa memilih yang lain lagi. Jika dalam pilihan yang kau sukai tidak ada yang menghasilkan banyak uang, maka kau harus membuat sesuatu yang kau sukai itu bisa menghasilkan banyak uang. Tidak perlu bertanya kepada orang lain, kau hanya perlu lebih fokus pada kehidupan yang kau jalani. Kau bisa mencoba pilihan pertamamu dan jika ternyata tidak tepat, kau boleh memilih yang lain. Saat itu, kau akan tahu bahwa menemukan kebahagiaan adalah hal yang sangat penting bagimu. Jika sekarang ini kau memberi dirimu sendiri penghargaan yang rendah, maka kau seperti sedang menonton film membosankan setiap hari. Jika kau hidup dengan depresi, kecemasan, stres, dan kemarahan yang meluap-luap, mungkin ini saatnya kau mencari film yang bisa membuat memfokus. Kau harus keluar dari penjara bernama harus selalu baik yang kau buat sendiri. Tidak perlu memikirkan ketidaksempurnaan dan kekuranganmu. Kau hanya perlu menemukan film yang bisa membuatmu fokus saat menontonnya. Aku yakin, ketika kau sudah menemukan dan menontonnya, kau akan merasa seperti baru saja menghabiskan waktu yang menyenangkan dalam hidupmu. Kau jadi fokus pada masa sekarang, tak lagi menyesali masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Aku percaya hatimu yang hampa akan mulai terisi dan menjadi tenang. Apakah saat ini kau bahagia? Kebahagiaan adalah emosi yang dirasakan tanpa rencana. Karena itu, tak ada kebahagiaan yang sempurna. Hari orang yang selalu berpikir bahwa ia harus selalu bahagia tidak akan pernah tenang. Meski saat ini kau merasa bahagia, tidak ada yang tahu apakah kau akan bahagia besok. Selalu merasa bahagia bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah terus bergerak maju untuk mengisi hidupmu dengan momen bahagia. Momen bahagia bukan hanya tentang hal-hal luar biasa. Setiap momen yang mengisi waktu hidupmu adalah kebahagiaan. Tahu siapa yang bisa membuatmu fokus saat menemuinya. Tahu apa yang bisa membuatmu fokus saat melakukannya. Tahu tujuan perjalananmu. Tahu makanan apa yang bisa membuatmu fokus saat memakannya. Tahu apa yang membuatmu senang jika kau melihatnya. Tahu semua yang menjadi fokusmu. Aku harap kau lebih sering tersenyum, lebih sering berdebar karena cinta, lebih menikmati hidupmu, dan lebih bahagia kemudian hari. Selama ini, kau sudah mengalami banyak kesulitan untuk menyelesaikan banyak hal sendirian. selamat menikmati.